Halo semuanya, balik lagi sama gue, Kevin lagi. Hari ini kita main Tensura lagi, gue pengen bahas untuk update collaboration dari Tensura sama Overlord ya. Jadi kita udah lihat, gue udah buka paste-nya di sini. Kita udah tau ya kalau sekarang tuh lagi collab-nya Overlord sama Tensura gitu ya. Kemarin tuh update besar-besaran gitu ya, buat mempersiapkan kolaborasi ini. Dan dimulai nanti tanggal 1 Mei ya. Gue udah buka dua paste nih, gue udah buat bandingin. Karena gue masih main yang di Induk ya, biarpun game gue udah bahasa Inggris. Tapi sebenernya gue masih main di server Induk, server Taiwan. Nah sedangkan yang di Global, ada sedikit perbedaan gitu ya. Yang pertama, yang di Global tuh banyak banget Pak, hadiah-hadiahnya Pak, redeem code-nya Pak. Dari kemarin tuh, Global tuh bikin redeem code mulu. Yang di Taiwan tuh gak pernah ada redeem code, Pak. Nih, ini gak ada redeem code nih. Nih kan di sini kan, dia bilang ada collaboration benefit claiming page gitu kan. Get gift code. Wah, sini mana ada, Pak. Di sini, gak ada, Pak. Dari kemarin gue liatin nih, ada gift code gak? Gak ada, Pak. Gak pernah ada gift code. Mentahuan punya nih. Parah. Anyway, info yang paling menarik udah keluar ya. Jadi, dari kemarin kan cuma bilang ada kolaborasi-kolaborasi gitu ya. Nah, detilnya apa? Di sini kita lihat. Dimulai dari Mei tanggal 1 gitu ya. Lalu, nah ini gue bingung nih. Bisa dapet sampai 120 start contract. Ini gimana caranya? Ini menarik banget nih. 120, Pak. 120 start contract itu wow banget ya. Itu gigi banget ya. Jadi, selama 1 bulan, gila, collaboration eventnya sih gak tanggung-tanggung sih 1 bulan, Pak. Selama 1 bulan ini bisa dapet start contract daily, per hari berarti ya. Jadi, nanti ya bakal ada other world challenge-nya. Ya kan, ada challenge-nya ini untuk dapet start contract 1 hari. Dapet 1. Lumayan ya, lumayan. Berarti udah 31 tuh. Ya, udah 31. Dari 1 Mei sampai 31 Mei udah 31 kontrak. Wah, keren banget nih. Oke, lalu ada gift pack. Dikasihnya tanggal segini-segini ya. Dapet start contract 10 di market. Lalu hari-hari lain dapet 5. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Tambah ini 10. Berarti 40. Tambah ini 70. Itu udah 70 tuh. Oke guys, jadi kalian inget ya. Kalau misalnya kalian jarang-jarang main, tanggal-tanggal segini harus main nih. Karena dia bilang gift pack-nya ini cuma bisa diklaim, cuma bisa diambil hari-hari itu doang. Jadi kalau misalnya tanggal 9 lu gak main. Tanggal 10 lu udah gak bisa ngambil. Tanggal 10-nya lu gak main, tanggal 10-nya lu gak bisa ambil. Jadi gak bisa ini ya guys ya. Gak bisa ditungguin berapa hari yang ambil sekali itu gak bisa ya. Jadi hati-hati ya. Yang mau ngambil, hari itu buruan ambil. Oke, lalu skeleton exchange. Ini drop dari battle ya. Jadi sama kayak event-event karakter SS atau SP biasa ya. Bisa buat tukar lagi 20. Berarti udah 90 tuh. Waduh, banyak banget ya. Nah, ini. Oke. Oke. Nah. Tadi udah 90 ya. 30-nya lagi dapet dari mail. Satu hari satu juga. Berarti satunya ini mesti main challenge-nya. Satunya lagi dapet langsung dari mail. Jadi satu hari lu dapet 2. Oh, lumayan ya. Berarti ini gila banget sih sebenernya dia. Oke lah. Gue akuin tensuran ini free to play. Buat free to play itu lumayan bahaya ya. Dia bikin event kayak gini. Gue udah mikir nih. Kalau misalnya karakternya banyak gitu kan. Kita harus buang start contract banyak banget gitu kan. Tapi ternyata dia kasih sampai 120-an. Menurut gue dia bayang banget sih. Ini berarti lu udah kira-kira lu tinggal nambah dikit lagi. Modal dikit lagi. Lu udah dapet minimal 2 karakter SP ya. Cukup baik sih. Cukup baik ya. Oke. Lanjut. Exclusive pool. SP karakternya Shaltir sama Demiur. Nah, ini. Berarti dia keluarinya per clutter ya. Kayak kemarin pas Imlek ya. Dia keluarinya Milim SP dulu. Baru keluar Shion SP. Eh. Shizu SP. Iya kan. Nah, ini sama. Dia keluarinya dua-dua. Yang pertama Shaltir sama Demiur. Nanti berikutnya baru keluar Sebas sama Ainz ya. Sebas sama Ainz. Wah, gede-geede. Oke. Cuma kita belum tau skillnya ya. Sangat-sangat penarik ya. Gue pengen tau sih skillnya kayak apa. Masalahnya tuh gini. Kita tau skillnya... Yang ini kan ntar kita tau nih skillnya Shaltir sama Demiur. Tapi masalahnya kalau misalnya kita gak tau skillnya Ainz. Bersama Sebas. Kita bingung mau pilih yang mana gitu kan. Karena kan... Pasti diantara empat tuh ada yang paling gede tuh siapa gitu. Kita kan gak pernah tau ya. Dan kadang-kadang juga karakter-karakter ini tuh... Sampai... Udah sampai kita dapet. Kita mainin baru ketauan gede kayak Hinata gitu kan. Hinata kan... Udah dapet baru tau. Wah ternyata Hinata gede banget gitu ya. Pas ngeliat skill-skillnya doang. Kita berasa biasa aja gitu. Jadi nih mesti hati-hati banget nih milihnya nih ya. Jangan sampe rugi pak. Oke. Jadi gue juga kayaknya mesti milih banget sih. Gue mau yang mana. Karena gue terus terang kalau buat dari karakter Overlord... Gue biasa aja ya. Jadi gue gak ada spesifik mau yang mana gitu. Tapi ya pasti mungkin Ainz paling... Harusnya paling kuat Ainz ya. Gak mungkin dong karakter lain lebih kuat dari Ainz tuh. Nanti kita liat. Lalu frame exchange... Gue gak tau ini frame apaan gitu ya. Kemungkinan sih bisa kasih... Bisa apa? Frame exchange itu kayaknya buat ini deh. Buat ganti yang ini ya. Buat ganti yang ini deh. Harusnya ya. Gue juga gak gitu ngerti. Ntar kita liat lah. Oke apalagi? Udah ya udah gak ada ya. Berarti... Sampai... Sampai sini aja sih. Menarik? Menarik banget. Oke jadi ini... Update terbaru untuk Tensura nanti gitu ya. Kita baru bisa mulai tanggal 1 Mei. Yaitu hari... 1 Mei itu hari apa ya? 1 Mei itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah. Satu lagi sebenarnya ini bukan... Update ya. Cuma ini adalah hal yang dijanjikan. Cuma gak tau keluarnya kapan. Yaitu ini. Nah. Yang keren banget sih ini menurut gue. Ini kan kalau gak salah golem yang keluar pas... Si Rimuru bawa... Anak-anaknya... Anak-anak muridnya gitu ya. Untuk dapet... Untuk dapet ini ya. Apa? Contract Spirit ya. Ya kan kalau kalian masih inget gitu ya. Lalu dia ketemu sama Demon Lord. Siapa gitu gue lupa. Lilith ya. Eh siapa sih namanya? Lupa gue yang kecil-kecil peri itu ya. Ya kan? Di sana kan ketemu golem beginian gitu kan. Ini dia tuh sebenarnya udah janjiin. Dia dari April 21 kemarin dia udah bocorin nih. Ya. Dia udah bocorin. Ini katanya untuk konten baru. Mana? Eh ulang dong. Dia tuh udah janjiin disini. Ini konten baru nih katanya. Ya kan? Nah jadi... Gue tuh penasaran banget. Tampak depan. Tampak depan. Nah ini kan keren. Jadi gue tuh penasaran banget nih. Sama konten barunya ini tuh apa gitu ya. Karena disini dia gak ngomong apa-apa. Dia cuma bilang. Guys ini developer lagi lembur. Buat keluarin konten baru. Sama video ini udah gitu doang. Ya kan? Eh ternyata yang keluar duluan malah kolaborasi. Apa? Jangan-jangan ini. Buat kolaborasinya jangan-jangan ini guys ya. Bisa jadi kan? Kita gak pernah tau ya. Semoga lah. Seru banget sih keliatannya. Mungkin dia bakal jadi ini ya. Salah satu karakter boss ya. Sama kayak... Itu tuh. Apa? Orc Lord kayak. Itu deh. Oke gitu aja dulu buat... Pembahasan... Apa? Update-nya ya. Menarik banget. Nah terus. Pas banget juga. Untuk King of Monster yang... Chapter 6 ya udah buka. Jadi gue bakal mainin. Kita liat gue kuat gak lawan Chapter 6. Yang gue skip aja ceritanya. Okay. Okay. Terima kasih telah menonton 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 Oh, sudah mulai kencang ya, sudah mulai keras ya. Sudah mulai keras nih Pak. Kayaknya saya tetap tidak bisa. Saya harus Hinata tidak boleh skill di situ ya. Jadi ini auto-nya saya matikan dulu. Baru ulang lagi. Oke, let's go. Aduh! Aduh! Oh, kagak keluar ya ninjanya ya. Oke. Oke. Ini ianya nggak keluar Pak dari tadi Pak. Ini ianya kencang banget sih mereka HP-nya juga. Oke. 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 Oh, salah. Gue pikir dia akan... Wah sakit nih. Saku, aku mati. Aduh, Iyah! Saku, aku mati dong. Dan, btw, ini Ninja ga mau keluar sih dari... Wah, kacau. Tidak bisa. Adakah ini... Kacau, aku mati. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Eh, oh, hilang. Yeay! Aduh. Aduh, soko gue bener yang mana ya? Gue bikin dua buat di Space Gap Malah jadi lupa yang mana? Wah, susah banget ya. Ini baru stake 3 kan? Oke deh, kita lihat lagi deh. Kalau misalnya emang gak bisa, gue udahan dulu. Besok-besok gue baru coba lagi deh ya. Nah, ini kayaknya bagus nih. Lagi dong? Yah, enggak lah. Sinerginya juga gak jalan-jalan ya dari tadi ya? Maksudnya, sinergi dari Shizu-nya. Oke, Ifrid sama Gobuta yang bakal skill. Kita kasih ke... Ifridnya. Sakit ya, Gobutanya memang ngincer Soka, Pak. Gila. Nah, ini kayaknya bakal gaya gini. Nah, ini kayaknya bakal gaya gini. Nah, ini kayaknya bakal gaya gini. Gila. Shooka mati nih. Kacau! Wow Aku mati gak bisa sinergi ya guys ya Aku mati. Aku mati. Aku mati. Aku mati. Aku mati. Oke. Kena dominan dong mantap. Kita selesaikan. Hah? Oh, dia sudah bisa aktif lagi ya? Dia dua rounder sekali ya? Mati semua dia pasti. JeBRAK! Sadist. Untung sisu gue aman. Sadist! Oh, tadi sudah yang keempat. Sekarang kelima. Oke lah, kita lanjutin ya. Tadi gue pikir gue udah mudahan sih. Tapi tanggung kali ya? Biar gak kelamaan maksud gue. Ini udah 20 menitan. Ini kayaknya formasinya masih gue ubah nih. Soalnya kalo ada Xion. Xion itu bisa makan gue punya ini pak. Oke. Kalo ada Xion, dia tuh pas counter attack bisa makan gue punya combo ya. Sinergi gue bisa hilang pak. Jadi... Gak boleh. Jangan sampai deh. Gak boleh. Jangan sampai deh. Bentar, bentar. Ini posisi gue juga kayaknya masih salah deh. Ah, biaran deh. Semoga Shizu-nya mati ya guys. Kalo gak mati susah. Agak, enjoy. Tapi untungnya Xion juga belom counter attack ya? Bah Wassie. Oh iya, counter attack yang tidak bisa. Ini kan saya skill, dia tidak bisa counter attack. Benar benar benar. Xion, atau Shizu? Jangan yang belakang belakang, loncar. Aduh, sudah selesai. Hei! Bentar, bentar, bentar. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Ini gimana ya? Ini pindah tengah, ini ke belakang. Tidak begini. Tidak begitu. Saka. Aduh, di counter attack, Pak. kau buset nantan 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 nantar 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 tukar tukar gg banget ya que pasione va si zul atau xion dulu nih aduh counter attack bapak bapak nah itu kan neselinnya si xion tuh jangan counter attack jangan counter attack ini udah bagus banget nih jangan counter attack aduh counter attack dia pak oh siiiiit sukom ikan i waa su bangete ya Oke, 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 ini kayaknya gak counter attack deh, aman Oke, aman, nice Nah, bagus, kebuka yang depan-depan aja, gak usah ke belakang-belakang Oke, oke, oke Shizu lagi, udah mau mati Shizunya, Pak Oke, bagus, bagus, bagus Penting ya buat mereka fokus ya, biar, apa Shinata punya, apa tuh, skillnya tuh bisa cepet dapet gitu loh, kalau enggak, gak nge-stack, nge-stack, Pak Ya kan, ini dikit lagi dapet nih Shizu nih, stack-nya Ini aduh, ini siapa ya Sion kayaknya ini Aduh, Milim dong Mati gak gua? Mati, Pak Habis Kalau kata orang Roto Tapi bisa gak menang? Bisa kayaknya gua Aduh Oke deh guys, gini, sampai sini dulu deh Kalau enggak kepanjangan videonya ya, udah setengah jam nih sekarang Ya, kalau enggak kepanjangan videonya gua berhenti dulu sampai disini Besok-besok gua upload lagi ya, untuk sisanya ya Thank you semua yang udah nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax